Gubernur Jambi Al-Haris mengapresiasi fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Jambi yang telah bekerja keras dalam menyelesaikan seluruh rangkaian pembahasan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan, pemerintah Provinsi Jambi sebagai pelaku pembangunan dan DPRD Provinsi Jambi sebagai pengawas anggaran dengan tujuan yang sama, yaitu membuat pembangunan menjadi lebih baik dan terarah, tepat sasaran, sesuai dengan harapan masyarakat. Atas nama Pemerintah Provinsi Jambi, Gubernur Jambi Al-Haris mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada setiap fraksi yang telah bekerja keras dalam menyelesaikan seluruh rangkaian pembahasan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 bersama-sama dengan pemerintah daerah. Apresiasi tersebut disampaikan Gubernur Al-Haris pada rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi dalam rangka pembahasan ranperda tentang perubahan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 serta penyampaian nota pengantar ranperda tentang APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023 bertempat di ruang rapat utama gedung DPRD Provinsi Jambi, Jumat 30 September 2022. Al-Haris mengungkapkan, rancangan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023 disusun dengan mengacu kepada target-target pembangunan yang tentunya membutuhkan anggaran yang tidak sedikit dengan memperhatikan kondisi perekonomian dan keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Pemerintah Provinsi Jambi tetap berupaya menjadikan APBD sebagai instrumen fiskal untuk mendukung upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Berdasarkan kesepakatan KUA PPAS APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Provinsi Jambi dapat menyusun RAPBD Tahun Anggaran 2023 yang diharapkan semakin berkualitas. Rancangan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023 disusun dengan mengacu target-target pembangunan yang termuat dalam dokumen perencanaan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun kami sangat menyadari bahwa target-target pembangunan tersebut membutuhkan anggaran yang tidak sedikit mengingat situasi perekonomian yang penuh ketidakpastian. Dengan memperhatikan kondisi perekonomian dan terbatasan kemampuan keuangan daerah, kami tetap berupaya untuk menjadikan APBD sebagai instrumen fiskal untuk mendukung upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat Komisi Jambi. Dalam mendukung hal tersebut, maka APBD juga disusun secara realistis. Dalam kesempatan itu, Alharis menjelaskan, DPRD Provinsi Jambi telah menyempakati perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, serta dilanjutkan penyampaian nota keuangan ranperda tentang APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023. Rian Chen Chen, Cek TV, melaporkan.